Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Intro Bangunan dapur dan kandang kambing milik salah seorang warga di desa Buk-Buk terbakar di hari Galungan. Intro Hari Umanis Galungan, sejumlah objek wisata ramai dikunjungi warga. Pemerintah Kota Dinpasar menggelar ke Sanga Festival 2024 dengan menampilkan parada Ogogo. Intro Saat Hari Raya Galungan, muncul tradisi lama yang hingga kini masih bertahan. Salah satunya permainan ayunan kayu. Permainan ini kerap muncul ketika perayaan Hari Galungan di Badung. Kendati saat ini sudah banyak permainan anak-anak yang modern dan lebih maju. Ayunan kayu ini masih digemari anak-anak khususnya di kampung dan desa, seperti di Banjar Desa Munggu, Badung. Selain murah, permainan sangat menghibur mereka yang tinggal jauh dari kota besar. Pemerintah Kota Dinpasar Senang Kenapa senang, nek? Karena seru dan nasi. Asi. Ini berarti setap gadungan selalu ke sini, ya? Iya. Apa yang membuat serunya, nek? Membuat serunya, ya, pencetak-kitar dan rame. Seru. Seru aja. Ya, jadi sama siapa yang naiknya? Sama temennya. Sama temennya. Berarti setap gadungan selalu ke sini, ya? Iya. Ini berapa bayarnya, nek? 5.000 dan dua. Uniknya, permainan ayunan kayu hanya beroperasi saat Hari Raya Galungan hingga Hari Raya Kuningan. Setelah itu si pemilik akan menyimpan ayunan ini kembali hingga perayaan berikutnya. Berarti ini setiap Hari Raya Galungan aja dipasang, ya, Pak? Ini rencananya akan sampai kapan Pak? Ini rencananya cukup bulan ini, bulan-bulan ini bukan sampai hari Sabtu saja, karena dikuningnya bersama dengan hari raya. Tarif untuk 1 kali naik Rp2.500 dengan waktu 2 hingga 3 menit. Saat libur galungan, banyak anak-anak yang ingin menaikinya, karena permainan ini tidak setiap saat bisa mereka naiki. Anak Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Padung. Sejak Sabtu pekan lalu, warga dari berbagai daerah di Bali sili berganti datang ke pura saat kayangan lempu yang luhur untuk memanjatkan doa kepada Sang Yang Widi yang jatuh pada ras pati Umanis Wukudungulan atau Umanis Galungan. Mereka menaiki tangga hingga ke puncak pura di ketinggian 2.100 meter dari permukaan laut. Umat harus antri dan naik secara bergiliran. Persemayangan dilaksanakan di penataran Agung Pura Lembuyang. Mereka berdoa dengan husuk di tengah udara yang sejuk dan sunyi. Prosesi upacara terpaksa harus dilaksanakan secara bergiliran, karena daya tampung pemedak di penataran sangat terbatas. Aparat keamanan dan pecalang juga dikerahkan agar umat merasa nyaman dan aman berdoa. Ini kan memang odalannya diap, manis, galungan. Jadi kemarin setelah galungan, sekarang sembahyang ke sini. Iya, kalau galungan biasanya di rumah, di desa itu lah. Kuru-kuru yang berada di desa. Pengamanan yang kami lakukan dalam rangka pengamanan peodalan di Pura Satka Hayangan Lempuyang Luhur. Dari pihak kepolisian, ada melibatkan personil sejumlah 30 orang yang terbagi menjadi 9 pos. Dan juga kami dalam melaksanakan tugas pengamanan dibantu oleh dari pihak desum, dari pihak pecalang, dan juga dari rekan TNI sebanyak 6 orang yang ikut membantu kelancaran perjalanan pemedak yang untuk melaksanakan persembahyangan di Pura Lempuyang Luhur. Pura Lempuyang merupakan pura yang menjadi setananya Ide Betara Yang Geni. Pada puja wali yang jatuh pada setiap 6 bulan sekali ini, Ide Betara diakini turun untuk memberikan kesejahteraan dan kerahayuan bagi Jagat Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Beberapa hari jelang perayaan Nyapi Tahun Saka 1946, pemerintah Kota Denpasar menggelar ke Sangha Festival 2024 dengan menampilkan parade ogogoh ke Sangha Festival di Kota Denpasar pada Jumat pekan lalu. Kendati hujan gerimis, warga tetap antusias menyaksikan parade ogogoh terbaik di Kota Denpasar yang diarak mengelilingi kawasan catur muka. Dalam parade ini juga ditampilkan 12 ogogoh mini yang diarak anak-anak TK dan Paut. Sedangkan untuk 12 ogogoh dewasa merupakan peserta ogogoh terbaik dari berbagai wilayah di Kota Denpasar. Selain sebagai ekspresi karya seni dan kreativitas, ogogoh adalah perlambang kepribadian buta kalah yang besar, menakutkan dan berwujud raksasa. Seperti biasa, itu diikuti oleh 12 sekolah terbaik di semua kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Kita bersyukur ternyata respon masyarakat cukup tinggi terhadap pelaksanaan sama festival, karena memang di dalamnya tidak hanya sekitar para dogoh-ogoh, juga ada beberapa lomba dan juga ada beberapa edukasi tentang pembuatan oboh-ogoh dan juga ada pendayaan oboh-ogoh mini, semuanya ada selama 3 hari ini. Kita juga mohon dukungan masyarakat bisa hadir dalam seluruh kelapangan keputar sama pelaksanaan sama festival. Dan mohon dukungannya agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan aman dan sehingga apa yang menjadi harapan padidinya ini bisa berjalan dengan aman. Itu lagi, yang penontonnya juga pada tempat opak, yang di depan berdiri suruh duduk, duduk semua. Kalau yang dulu enggak, kalau yang sekarang lebih. Berarti hujan enggak? Oh, hujan tidak apa-apa. Enggak ada lagi di belahan manapun, enggak ada yang gali di sini. Menurut saya yang enggak tahu, di luar dunia saya enggak pernah kebuniaan di luar, soalnya di Bali, di Jawa Jawa Jawa, di rumah, di sini. Parada ogoh-ogoh kesah nge-fesival digelar untuk menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Syaka, 1946, yang jatuh pada 11 Maret 2024. Pada Hari Raya Nyepi, seluruh umat hidup Bali akan melaksanakan catur berata penyepian. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bafanina Faratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, Matur Suk Semul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!